Apa? Ada satu Pemili, kan? Satu Pemili, dua Pemili. Dua puluh apa? Dua puluh Pemili. Satu Pemili. Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR memperingatkan lebih banyak lagi pengungsi rohinya yang mendarat pada bulan Desember ini. Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR memperingatkan lebih banyak lagi pengungsi rohinya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh jurubicara UNHCR, Babar Baloch, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Face of America atau FOA. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan, sehingga perairan di laut andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi rohinya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi rohinya yang tiba tahun ini kemungkinan besar atau akan terus meningkat. Babar Baloch mengatakan mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada bulan Desember. Tapi jika mereka melihat tahun lalu pada tahun 2022, tiga bulan terakhir adalah yang paling tersibuk. Laporan FOA menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini, umumnya mereka yang kabur dari kem pengungsi di Bangladesh. Jumlah pengungsi rohinya yang melarikan diri dari Bangladesh pada tahun ini jumlahnya tertinggi dan telah melampau dari jumlah tahun 2022. UNHCR dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa kapal rohinya yang baru terdampar di kota Sabang Aceh pada Sabtu 5 Desember 2023 dini hari membawa sekitar 150 orang rohinya. Dalam pernyataannya, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai dua kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Hampir satu juta etnis rohinya, minoritas muslim dari Myanmar, kini tinggal di kem-kem pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut BBB sebagai genusida oleh meliter Myanmar. Sebagian besar dari mereka yang melarikan diri dari kem dengan perahu mencoba menyeberangi andaman menuju Malaysia atau Indonesia, keduanya merupakan negara mayoritas muslim. Beberapa ratus orang tewasa mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Sementara itu di kem-kem yang tertutup di wilayah Timur Bangladesh, para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya catah makanan. Program pangan dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023 untuk kedua kalinya tahun ini menjadi rata-rata 8 USD per orang. Badan itu telah menyalahkan kurangnya dukungan para donatur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.